Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak kelas 2 Apa kabar kabar yang kalian hari ini Bunda berharap kabar kalian sehat semuanya Nah di hari Senin di awal hari Senin Pastinya kemarin habis liburan ya Dan kita libur cuma satu hari untuk tidak belajar daring Jadi hari ini kita harus tetap semangat Sebentar lagi pelajaran di tema 2 akan selesai Nah hari ini kita sudah memasuki subtema 4 Yaitu bermain di tempat wisata Hayo siapa yang sudah kangen ya pergi ke tempat wisata Nah di pembelajaran satu ini kita akan belajar bagaimana Ya aturan apa saja yang ada di tempat wisata Hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Dan tentunya kita belajar tetap tentang keberagaman wujud benda Dan pembagian Nah kemarin di pembelajaran Di tema 1 ya Kita belajar tentang perkalian ya Nah sekarang kita belajar pembagian di tema 2 Yaitu pembagian bilangan itu sendiri Penasaran bukan? Mari kita simak video bunda Kita belajar bersama Di pembelajaran satu kita akan belajar Menceritakan gambar tentang keragaman benda Nah pastinya Kalian kemarin sudah bisa ya Mengamati gambar Lalu membuat ceritanya Nah ketika kalian mengamati gambar itu Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan Yang pertama Benda yang dilihat itu apa saja Yang kedua Pastinya benda itu mempunyai ciri-ciri Dan mempunyai wujud Lalu kegunaannya benda itu apa Ini sudah bunda jelaskan ya Nah setelah itu Kalian ceritakan dari apa yang kalian lihat Seperti itu Di sini ada gambar ya Beni bersama teman-temannya Bermain di pantai Nah di sini ada bu guru bersama siswanya Lagi berjengkerama Berjengkerama itu mereka Ngobrol ya Mereka berbicara Berbicaranya dengan santai Itu namanya berjengkerama Nah di sini coba perhatikan Ada Beni Beni dan teman-teman sedang bermain layang-layang Nah itu ya Sesuai tadi Yang pertama Kalian lihat bendanya apa saja Apa saja yang ada di situ Lalu ciri-cirinya seperti apa bendanya Dan wujudnya seperti apa Lalu gunanya itu seperti apa Setelah itu kalian boleh menceritakannya Di sini ada percakapan antara bu guru Beni siswa dan Lani ya Dan Dayu dan Mei Nah sekarang kita baca Anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai Bagaimana perasaan kalian Tanya bu guru Kami sangat senang bu Jawab Beni Sekarang silahkan bermain dulu Tetapi tidak boleh jauh-jauh Paham anak-anak Kata bu guru Lalu siswa menjawab dengan serentak Paham bu Bu saya ingin bermain layang-layang Kata Beni Lalu bu guru menjawab Boleh Beni Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir bu Kata Lani Silahkan Tetapi ingat Jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya Baik bu Jawab semua siswa Sebelum bermain Ibu mau bertanya Benda apa saja yang ada di pantai Kata bu guru Lalu Dayi menjawab Kapal Pancingan Keranjang ikan Jaring Pelampung Dan sampan bu Lalu Mei menjawab Pasir Batu Air Dan kerang bu Lalu Udin juga menjawab Balon Dan reng layang bu Pintar anak-anak ibu semua Beri tepuk tangan Untuk kita semua Kata bu guru Nah Disini Bu guru bertanya Kepada anak-anak Benda apa saja yang ada di pantai Ada jawaban dari Dayu Jawaban dari Mei Dan jawaban dari Udin Sedangkan Lani Ini ingin menulis-nulis di pasir Sedangkan Benny Tadi ingin bermain layang-layang Tapi ingat ya anak-anak Benny dan teman-teman yang lain Tetap mematuhi aturan ketika bermain di tempat wisata Kalau kita di pantai Kita tidak boleh terlalu dekat dengan tepi pantai Karena bahaya ya Nanti Ombaknya itu besar Jadi harus bermain Di pinggir saja Dan Tetap ada pengawasan Dari orang dewasa Dan atau guru-guru Menghitung hasil pembagian dengan bilangan 1 Nah Di tema 1 Kemarin Apakah kalian masih ingat ya Kita belajar Tentang perkalian Ya Perkalian itu adalah penjumlahan berulang Nah Sedangkan pembagian Pengurangan berulang Di perkalian Kita juga belajar Mengalikan bilangan 1 Bilangan 0 Ya Masih ingat Nah Di pembagian juga sama Kita bilangkan dengan bilangan 1 Atau bilangan itu sendiri Jadi Kita sekarang belajar bagaimana Sifat pembagian dengan bilangan 1 Coba perhatikan contoh ini Ada angka 4 Dibagi 1 Nah Seperti biasa ya Berarti Angka 1 Kita kurangi Banyak 4 Kali ya Kita kurangi Ya Kita kurangi Angka 4 itu Dengan bilangan 1 Sampai hasilnya 0 Atau habis Jadi Coba kita hitung 4 dikurangi 1 Hasilnya sama dengan 3 Lalu 3 dikurangi 1 Hasilnya 2 2 dikurangi 1 Hasilnya 1 1 dikurangi 1 Hasilnya 0 Jadi Angka 1 nya ada berapa Angka 1 nya Ada 4 Nah Ada 4 kali pengurangan ya Sampai 0 Jadi 4 dibagi 1 1 Hasilnya sama dengan 4 Ya Karena Jika suatu Bilangan itu Dibagi 1 Maka hasilnya Adalah bilangan itu Sendiri Sama dengan Perkalian ya 100 dikali 1 Hasilnya ya 100 525 Dikali 1 525 3 dikali 1 Hasilnya ya 3 Sama Pembagian juga Seperti itu 5 Dibagi 1 Hasilnya ya 5 100 Dibagi 1 Itu hasilnya ya 100 72 Dibagi 1 Hasilnya ya 72 Nah Jadi kalian Tidak usah Menghitung Karena Pada pembagian Jika Dibagi dengan 1 Ya Maka hasilnya Adalah bilangan Itu sendiri Jadi kalian Tidak perlu Menghitungnya Menghitung Menghitung hasil Pembagian Dengan bilangan Itu sendiri Nah Sekarang Coba Perhatikan Contohnya ya Ada bilangan 4 Dibagi 4 Nah Artinya Bilangan Ada bilangan 4 Dibagi Bilangan Itu sendiri Bilangan Itu sendirinya Tadi siapa 4 Coba Kita Hitung Berarti 4 Dikurangi 4 Sudah habis 0 Hanya ada 1 kali Pengurangan Jadi 4 Dibagi 4 Sama Dengan 1 Artinya Anak-anak Jika Suatu Bilangan Dibagi Bilangan Itu sendiri Maka Hasilnya Adalah 1 Contoh Ada Bilangan 10 Dibagi 10 Maka Hasilnya 1 100 Dibagi 100 Hasilnya 1 50 Dibagi 50 Hasilnya Juga 1 23 Dibagi 23 Hasilnya 1 Jadi Bilangan Jika Dibagi Bilangan Itu Sendiri Hasilnya Adalah 1 Berapapun Itu Beda Dengan Yang Tadi Yang Tadi Itu Dibagi Dengan Bilangan 1 Dan Yang Sekarang Dibagi Dengan Bilangan Itu Sendiri Jadi Jadi Anak Bilangan Berapapun Seperti Yang Bunda Jaskan Tadi Bilangan Berapapun Jika Dibagi Bilangan Itu Sendiri Maka Hasilnya Adalah 1 Coba Disini Ada Contoh Bilangan 5 Dibagi 5 Hasilnya 1 6 Dibagi 6 Hasilnya 1 9 Dibagi 9 Hasilnya 1 Nah Disini Ada Soal Cerita Tante Tante Membeli 7 Gulung Benang Sampai Di rumah Benang Tersebut Dibagikan Kepada 7 Keponakannya Berapa Gulung Benang Yang Diperoleh Masing Keponakannya Disini Ada Kalimat Matematikanya KM Itu Kalimat Matematika 7 Gulung Benang Dibagikan Kepada 7 Keponakannya Berarti 7 Dibagi 7 Sama Dengan Berapa 7 Dikurangi 7 Maka Hasilnya 0 Berarti 7 Dibagi 7 Hasilnya 1 KJ Kalimat Jadinya Jadi Benang Yang Diperoleh Masing Masing Keponakannya Ada 1 Gulung Seperti Itu Jadi Bilangan Berapapun Jika Dibagi Bilangan Itu Sendiri Maka Hasilnya Adalah 1 Kecuali Yang Penjelasan Bunda Tadi Bilangan Yang Dibagi Dengan Bilangan 1 Itu Beda Lagi Nah Yang Tadi Yang Yang Pertama Kita Menghitung Hasil Pembagian Dengan Bilangan 1 Itu Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Tetapi Yang Kedua Kita Menghitung Hasil Pembagian Dengan Bilangan Itu Sendiri Maka Hasilnya 1 Menjelaskan Ciri-ciri Hiasan Dari Bahan Alam Tentunya Kalian Sudah Faham Bahan Alam Itu Apa Saja Ada Daun Ada Biji-bijian Ada Ranting Dan Cangkang Kerang Nah Coba Lihat Gambar Itu Adalah Contoh Hiasan Bingkai Foto Menggunakan Cangkang Kerang Ini Adalah Contoh Hiasan Dari Bahan Alam Bagus Bagus Ya Ini Bingkai Foto Dari Kerang Ya Dari Pantai Nah Karena Kita Di September 4 Yaitu Bermain Di Tempat Wisata Tugas Tugas Kalian Hari Ini Yaitu Bajalah Dan Simaklah Pembelajaran Dari Bunda Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Dicatat Ya Di Buku Catatan Tematik Ya Kalian Rangkum Kalian Catat Dan Hasilnya Kalian Foto Dikirim Di Google Classroom Bunda Nah Kurang Lebihnya Sekian Materi Yang Bisa Bunda Sampaikan Untuk Hari Ini Anak Bunda Mohon Maaf Pasti Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Materi Bunda Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh